Halo teman-teman, ketemu lagi channel Diamond Convexity TV Pada video kali ini, saya mau review bahan Gore-Tex Bahan Gore-Tex ini terbuat dari beberapa lapisan bahan Bahan tersebut dirancang sedingikan rupa Supaya memhasilkan karakteristik kain yang tahan air Dan digunakan supaya nyaman Dan memiliki kualitas yang awet Jadi tidak mudah sobek gitu Kalian bisa lihat dari jarak dekat ya Bahan Gore-Tex ini seperti ini teman-teman Jadi bagian luarnya itu seperti ini Karakteristiknya bahan Gore-Tex ini waterproof Ada lapisan membrannya di bagian dalam Atau lapisan polar Terus ada lapisan laminasi Bahan Gore-Tex ini memiliki karakteristik seperti ini Tidak jauh berbeda dengan bahan Taslan Bahan Gore-Tex ini versi premiumnya ya teman-teman Jadi teksturnya itu lebih bagus atau lebih baik Ketimbang bahan Taslan Jadi motifnya seperti ini bisa kalian lihat Warnanya pekat, tahan air Bahannya kuat, halus, cepat kering Dan tahan terhadap angin dan cocok banget untuk aktivitas outdoor Itu kelebihan dari bahan Gore-Tex seperti ini Kalau kekurangannya itu bahan Gore-Tex ini warnanya kurang lengkap teman-teman Untuk saat ini untuk warna tertentu saja yang ready Kalau warna-warna lain kalian harus request Terus untuk dasaran kayaknya seperti ini ada membran ya Jadi membrannya itu ada kayak lapisannya Jadi lapisan ini berfungsi untuk menahan air dan angin supaya tidak masuk Nah ini lapisan dalamnya itu lebih tebal ketimbang bahan Taslan Sederhananya kayak gitu lah Jadi bahan Gore-Tex ini lebih bagus ketimbang bahan Taslan Bahan Gore-Tex ini cocok banget untuk pembuatan jaket parka Jaket bomber Jaket-jaket outdoor dan lain sebagainya Oke itu aja penulisan dari saya mengenai bahan Gore-Tex Kalau kalian pengen tanya-tanya mengenai bahan Gore-Tex Dan lain sebagainya bisa hubungi admin di bawah ini Cukup sekian, terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax